Ketum Golkar, air langga sebut peluang Prabowo Gibran menang satu putaran makin terlihat. Ia mengatakan, kubu paslon 0-2 sudah berhasil menguasai suara di Jatim dan Jabar. Air langga sebut Prabowo Gibran mendekati 60% di Jatim, kemudian di atas 50% di Jabar. Ia lalu menyebut suara Prabowo Gibran memang belum mencapai 50% di Jateng dan DKI Jakarta. Namun, paslon 0-2 bisa memenangi Pilpres jika berhasil kuasai dua provinsi di Pulau Jawa. Sebelumnya, populisenter sebut elektabilitas Prabowo Gibran tertinggi dengan angka 52,5%. Sementara paslon Aniscak Imin di posisi kedua, kemudian paslon Ganjar Mahfud MD di urutan tiga. Paslon Amin atau Aniscak Imin memperoleh 22,1%, sementara Ganjar Mahfud MD menorehkan 16,9%. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.